Kasus dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Jumper yang masih bergulir turut mendapat perhatian dari Badan Kehormatan DPR di Jumper. Terlebih, kasus yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu tersebut melibatkan sejumlah nama pejabat daerah. Kasus dugaan pelanggaran netralitas pemilu yang kini masih ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jumper yang menyeret nama-nama sejumlah pejabat daerah terus bergulir hingga saat ini. Badan Kehormatan DPR di Jumper pun turut angkat bicara. Meski belum melakukan koordinasi secara internal, Badan Kehormatan DPRD mengaku akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Ketua Badan Kehormatan DPRD Jumper, Hamim PU menegaskan tidak menutup kemungkinan Badan Kehormatan DPRD Jumper akan memberi peringatan atau sanksi apabila ditemukan pelanggaran etik oleh anggota Dewan yang bersangkutan bila terbukti melakukan pelanggaran. Jadi saya tanya kepada mereka, mereka tidak bisa memberikan... Jadi kita harus lebih juri lagi lah dari Badan Kehormatan. Kalau dalam segi etik juga sampai saat ini masih belum kita bahas ke dahulu. Karena mereka hadir juga yang dipermasalahkan. Ini munculnya kan dipermasalahkan karena partai. Kalau untuk badan koronatannya ya mungkin akan kita kaji dulu lah sama kawan-kawan yang lain. Pasal etikannya, pasal etiknya atau bagaimana itu akan kita berdalam. Kalau emang pelanggar etik ya kenapa? Kalau tidak, unsur ya masuk ke sana satu ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.